ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor berjumpa kembali bersama serday disini lor di video kali ini kita akan sedikit mereview lor box kita yang kita buat kemarin lor sudah kita penusing dan kalau kita pasang speker lor boxnya alhamdulillah sudah selesai lor nah ini untuk box jenis NMAG dan araynya kita modip sedikit-sedikit lor seperti ini untuk tampilan unitnya lor kita review untuk triplexnya lor triplex saya menggunakan triplex 12 mili lor untuk jenis boxnya box NMAG ini jari-jarinya saya kasih tiga lor kalau dua kok lihat sedikit cungkring untuk ukuran 12 in lor kemudian warna kuning lor nah dipariasi dengan warna hitam agar terlihat sedikit sinkron lor kemudian bagiannya samping lor samping ini juga kita parasi dengan cryptex lor kita sesuaikan dengan selera kita kita kasih handle oval yang kecil ini handle oval yang kecil lor kalau mau buat kok sedikit repot lor seperti saya kasih yang plastik saja lor ppc tapi kuat ini lor kemudian cet lor cet ini saya menggunakan cet tekstur prismatic lor untuk hasil seperti ini lor terlihat untuk teksturnya lor kemudian samping ini saya kasih variasi lor dengan ram pesi ram pesi ini saya cepit dengan triplex juga dan kita sedikit variasi juga saya kasih jangan keblek-keblek lor untuk cet berwarna kuning kemudian bagian atas seperti ini lor bagian atas seperti ini lor bagian atas seperti ini lor sengaja saya lebihkan bagian belakang saya penges seperti ini lor kemudian kemudian jek lubang saya menggunakan nanti jek lubang sedikon yang bodi jadi dia bisa nempel di box terus kita bawa bagian belakang samping kiri samping kanan nah untuk box yang bawah ini lor nah ini handle nya saya buatkan di block nya kemudian saya cat ini lurus dengan handle agar terlihat sinkron nah kemudian ini lor kita kasih siku kecil lor siku kecil 2 baut ini lor siku kecil 2 baut untuk melindungi kotaknya lor agar minimal mengurangi gesekan lor di bodi nya kemudian bagian belakang sama lor nanti kita kasih spikon bodi jadi bisa menempel disini ini lor contohnya ini bekasnya sudah kita pasang lor untuk mengetes spekernya kemarin kemudian ini lor untuk bantalan spekernya saya buatkan juga dari triplek lor kemudian saya cat tekstur juga dengan prismatik agar terlihat kekar lor dan kokoh ini kita variasi sedikit sesuai dengan selera masing-masing lah ini ini untuk bagian belakang tampilan belakang seperti ini tampilan belakang seperti ini tampilan samping seperti ini dan tampilan depan seperti ini nah ini bagian depan ini kita kasih ram besi lor ram besi yang lubang bundar ukuran 5mm lor ini untuk spekernya belum kita pasang lor ini untuk spekernya belum kita pasang lor nantilah untuk spekernya yang kita review booknya dulu kita pasang untuk spekernya depannya seperti ini ini 12 in untuk supnya dan untuk tampak depan untuk bantaran spekernya seperti ini lor sama lor ini kita variasi kasih lubang ini kita tengas juga lor jadi bagian dalam ini ini bisa ada roga untuk udara tidak terlalu lumai apa lagi lor jadi depan ini nanti kita tutup lor ini untuk penyangga ini kalau 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 supnya terlalu besar jadi booknya ini masih tidak seperti ini lor untuk penyangga saja lor untuk siku lor siku ini hanya kita kasih 4 bagian atas karena bagian bawah kemarin saya setel ini press sekali lor ini jadi press sekali untuk bagian bawah tidak bisa dipasang siku jadi sudah terlindung oleh bantaran ini lor untuk bantaran sampingnya ya cukup cukup lah lor ini sudah kita tekstur juga dengan jet press matuk dan kita jet warna hitam ini press sekali lor jadi siku bagian sampingnya ini tidak bisa dipasang jadi yang kita pasang bagian atas 4 biji baik lor demikian untuk video yang bisa kita sampaikan hari ini terima kasih yang sudah mampir ke channel kita semoga video ini bermanfaat untuk menginspirasi teman-teman yang ingin membuat sound mini-minian untuk rumahan lor jangan lupa untuk dukungannya like share dan subscribe channel setelah dompat sampai berjumpa kembali di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih